Bersama saya Amina yang akan menunjukkan informasi mengenai rekap kondisi market sepekan lalu dan prediksinya sepekan ke depan. Langsung aja kita bahas mengenai forex. Untuk GBPUSD, tol Inggris berindah tangan pada 1.373 USD pada akhir Oktober karena investor mencerna anggaran tolunan Inggris dan tinjauan nomoran di tengah kekawatiran atas tekanan inflasi dan krisis energi yang sedang berlaksud. Bermenuk Bank of England menegaskan kembali tugasnya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil karena OBR melihat inflasi IHK sebesar 4% selama 1 juta. Selanjutnya untuk AUC, dolar Australia menguat di atas 0,7500 terhadap dolar Amerika Serikat pada di Hong Kongis. Karena pasar terus berbunuh dengan Reserve Bank of Australia dengan mendorong imbal hasil lebih tinggi. Obligasi April 2024 melonjak menjadi 0,46% karena RBA menolak untuk mempertahankan target 0,1%. Sementara itu, Deputi Gubernur NDA Guy Debel mengatakan pada hari Kamis bahwa kebijakan OMM saat ini ditetapkan untuk menghasilkan inflasi yang lebih tinggi, tapi memenuhi syarat bahwa inflasi lebih banyak akan menjadi masalah. Sementara untuk Frank Swiss berpindah tangan pada 0,916 per US dollar pada akhir Oktober ini, menguat lebih jauh dari angka yang terendah baru-baru ini di 0,934 yang disentuh pada akhir September. Kegelisahan inflasi dan kekhawatiran pelabatan aktivitas global mendorong investor untuk mencari keamanan selama minggu lalu. Sementara, Green Bank meredah dari puncak baru-baru ini. Selanjutnya, kita ke produk metals. Untuk gold, harga emas spot stabil di dekat level 1.800 USD pada hari Jumat. Setelah dolar jatuh terhadap mata uang lain karena rally imbal hasil obligasi AS berhenti. Di tempat lain, imbal hasil 10 tahun 4.0 AS menutup di sekitar 1,575% lebih awal pada hari Jumat. Market sekarang menunggu pertemuan Federal Reserve AS minggu depan untuk panduan prospek kebijakan lebih lanjut. Untuk futures WTI, minyak mentah berjangka. WTI menetap 0,2% lebih tinggi pada 82,8 USD per barrel pada hari Kamis karena data awal menunjukkan pasar minyak global yang lebih tepat pada kuartal ini. Persediaan minyak dunia diperkirakan turun rata-rata 1,1 juta barrel per hari di kuartal 4, lebih dari 670 ribu barrel yang diproyeksikan sebelumnya. Untuk Dow Jones, saham berjangka AS merosot pada Kamis malam setelah perusahaan teknologi besar merilis hasil mengecewakan pada penutupan pasar. Dengan Nasdaq 400 berjangka turun 0,6% sementara untuk S&P 500 dan Dow Jones berjangka masing-masing turun 0,3% dan 0,05%. Untuk produk stock, Amazon memperhitungkan perlambatan pertumbuhan penjualan karena konsumen kembali ke pokok fisik dan perusahaan menghadapi tantangan rantai pasokan. Pendapatan pada kuartal ketiga naik 15%, turun dari pertumbuhan 37% pada periode yang sama di tahun lalu. Begitulah untuk rekam komisi market pekan lalu, langsung aja kita ke predisi di nomor 4. Di hari Senin 1 November 2021, China akan menayangkan data Chasing Manufacturing untuk bulan Oktober yang dipercinakan tidak mengalami perubahan. Sama dengan bulan sebelumnya, menunjukkan di angka 50. Untuk di hari Selasa 2 November 2021, Reserve Bank of Australia akan menghadapi pertumbuhan. Dipercinakan suku bunga masih akan dipertahankan tidak berubah pada 0,1%. Untuk hari Kamis, pada dini hari akan berlangsung pertumbuhan FOMC di mana Bank Central AS diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 0,25%. Pada pukul 1.30 Mei, Global Federal Reserve Jeremy Powell akan mengadakan konferensi PEPS. Data defisit meraca perdagangan AS di bulan September diperkirakan akan melebar menjadi minus 75 miliar USD dari minus 73,3 miliar USD bulan sebelumnya. 4 November 2021 akan menjadi fokus pasar di mana data North Carolina AS diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp300.000 di bulan Oktober dari Rp194.000 di bulan September. Nah sekarang kita ke hot issue nih, yang lagi hangat di ini itu datang dari Facebook yang mengganti nama menjadi Meta. Nah si Omar Zuckerberg menggunakan pada hari Kamis bahwa Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk mencerminkan fokusnya yang berkembang pada Metaverse. Metaverse ini sendiri adalah istilah yang menciptakan dalam novel Dystopian Snow Crash 3 dekada lalu, dan sekarang menarik perhatian di Silicon Valley. Ini merujuk secara luas pada gagasan tentang dunia virtual bersama yang dapat diakses oleh orang-orang yang menggunakan perangkat yang berbeda. Meskipun visinya berkembang, peruang virtual di mana orang berinteraksi melalui apakan digital, perusahaan mengatakan tidak mengubah struktur perusahaannya. Nah Facebook dan aplikasinya seperti Instagram, Messenger, dan WhatsApp akan ditempatkan di divisi terpisah dari Facebook Reality Labs. Sekian untuk market ahalisis kali ini, bagi yang belum nonton boleh langsung cek YouTube Mexico Features Official atau Instagramnya di Mexico Features Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow. Sampai bertemu di masa depan. Terima kasih.